Hai semuanya pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Salah satu artis Indonesia yaitu Lyotra Ginting Dimana berita ini ataupun kejadian ini Terjadi pada hari Kamis 6 Oktober di tahun 2022 Dan uniknya pada hari kemarin Nama dari Lyotra Ginting berada di Bali Untuk menghadiri acara G20 Dengan tema WCCI ataupun World Conference on Creative Economy Lalu pada hari ini diketahui bahwa Nama dari Lyotra Ginting kembali ke kota Jakarta Dan uniknya Momen keberangkatan Lyotra Ginting menuju ke bandara Membuat Lyly harus berlari-lari ya teman-teman Kenapa? Karena disitu Lyly sepertinya telat ya teman-teman Menuju ke bandara Bahkan menurut bapak dari Lyotra Ginting mengatakan Hal itu semua terjadi Dikarenakan oleh Diki ya teman-teman Ataupun salah satu tim dari Lyotra Ginting Kemungkinan besar Karena mereka salah melihat jadwal gitu ya teman-teman Memang beberapa hari belakangan ini Jadwal dari Lyotra Ginting memang cukup padat Dan berada di berbagai macam kota yang ada di Indonesia Jadi hanya dalam waktu satu hari Nama dari Lyotra Ginting harus berpindah kota ya teman-teman Dan uniknya pada hari yang bersamaan diketahui bahwa Di dalam akun media sosial TikTok dari Lyotra Ginting Telah mendapatkan 2 juta follower yang ada di TikTok Jadi selamat kepada Lyotra Ginting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari project ya Enak banget ya kalian bisa makan Dari project ya Dari project ya Dari project ya Leodra Sokat Mau foto bareng lah Mau